selamat menikmati saya kak, aku pengen nanya nih menurut kakak definisi seorang wanita tuh apa sih? definisi seorang wanita tuh kuat dan tegar dan juga sabar wanita tuh kayaknya lagu-lagu wanita tuh malek Tuhan paling seksi menurut aku wanita itu harus multitasking, multitasking harus resilience, harus tahu wanita itu ya sepahlawan mungkin kakak bagi saya contohnya ya ibu mungkin kalo gak ada sesosok ibu mungkin saya juga gak ada disini jadi luar biasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa menurut aku wanita itu seseorang yang kuat ya karena banyak banget hal-hal yang memang kadang wanita itu yang disalahkan wanita yang dijadikan sebuah simbolik bisa jadi gitu menjadi alasan ya? iya, menjadi alasan juga bisa hal spesial apa yang kakak alami, yang kakak dapat menjadi seorang wanita? jadi seorang wanita itu sangat spesial, apalagi sebagai seorang ibu ya ibu itu pokoknya gak ada tandingannya lah apa yang membuat kakak bangga menjadi seorang wanita? apa ya, menurut aku wanita itu istimewa istimewa, pekerja keras dan pasti banyak banget ya tantangan menjadi seorang wanita mulai dari stigma, kemudian karena tanggung jawab yang berasal dari tubuh kita sendiri ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh society gitu dan dibalik itu semua kita bisa mengatasi itu semua loh tanpa ada binaan khusus, bundingan khusus kayak secara naluri itu bisa jalan aja kayak gitu itu adalah kelebihan perempuan ya iya, istimewa ada gak pesan untuk teman-teman perempuan kakak di luar sana apa yang kakak ingin sampaikan untuk teman-teman kakak yang masih kurang percaya diri? kalau, biasanya sih kalau wanita kan insecure itu dari fisik ya kayak terutama dari area wajah buat teman-teman yang luar sana buat terutama untuk wanita kalian jangan sampai gak pede karena pada dasarnya itu semua wanita cantik jangan takut kalian di judge pede aja dan tetap semangat buat para bangun itu pesan saya mungkin lebih ini aja kali ya coba bangun kepercayaan diri karena memang setiap orang itu punya sisi nyamannya masing-masing coba dicari sisi nyamannya bangun percaya diri setiap orang punya kekurangan dari situ pasti orangnya bisa untuk up lagi gitu hai, nama gue Hani umur gue 24 tahun gue istri, ibu, dan fashionpreneur hai kak, kamu udah tau dong pengalaman kakak sebagai seorang wanita tuh gimana? boleh ceritain ke teman-teman juga? boleh banget jadi sebagai wanita gue merasa kita tuh banyak banget tuntutannya ya tuntutan sosial lah dan tuntutan terhadap diri gue sendiri pun gue merasa gue menuntut yang banyak gitu karena di jaman digital kaya sekarang kita bisa banget ngeliat di social media orang-orang, cewek-cewek ya khususnya di umur 18, 20 tahun itu tuh udah sukses banget ya traveling lah, ya punya bisnis apalah, ya punya rumah lah itu kan sesuatu yang sekarang tuh bisa banget diukur dari social media gitu kan dan ya sekarang tuh scrolling dikit ngeliat kesuksesan orang gitu jadi gue merasa tuntutan gue terhadap diri gue sekarang tuh jauh lebih besar gitu dibanding waktu gue seumur mereka dulu gitu waktu gue seumur mereka di 18 tahun, 20 tahun gue gak mikirin gitu yang kaya gini-gini jadi bagi gue tuntutan bagi wanita tuh sekarang jauh lebih besar sih sharing ke kita gitu tantangan Kak Hani selama 24 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang wanita tuh apa aja sih? oke, kalo ngomongin tantangan menurut gue tantangan terbesar itu waktu gue harus jadi ibu, istri, dan anak sekaligus di usia muda gitu disitu gue menuntut diri gue untuk menjalani peran ketiga peran itu yaitu mengayomi, menyusui, dan menyelesaikan tugas gue sebagai anak gitu waktu anak gue umur 1 tahun, gue tuh harus pindah ke Melbourne untuk ngelanjutin S1 gue nah gue tuh pindah sendiri, jadi gue ninggalin anak gue dan suami gue karena gue pun disana mesti settling dulu kan sendiri bagi gue ini tuh salah satu cara untuk gue menyelesaikan tugas gue sebagai anak yaitu lulus S1 kalo dipikir-pikir tugas anak tuh ngapain lagi kan selain sekolah dan bagi gue ini tuh sama aja untuk ngebanggain atau menyenangkan orang tua gue gitu tapi thank God setelah gue 3 bulan disana settling dan akhirnya kaya udah ada apartemen sendiri dan udah tau gimana cara mengarungi di negara lain gitu anak gue dan suami gue akhirnya nyusul kesana nah ini belum happy ending nih di Jakarta sendiri kan gue punya helper kan yang ngebantu gue untuk ngurusin anak gue kalo misalkan gue dan suami tuh lagi gak ada di rumah ya gue kuliah lah atau gue ada acara di luar itu dibantuin sama helper tapi kan waktu di Melbourne gak bisa dong bawa helper jadi gue disana tuh cuma sama suami gue doang berdua gitu bahu-membahu so thank you babe udah bantuin aku disana ngurus Kenzi berdua dan gak ngebiarin aku sendiri ya bagi sebagian orang mungkin ini bukan tantangan ya tapi bagi gue untuk ngurus anak berdua aja sama suami gue di negara orang tuh cukup challenging gitu kan disana gue tuh selalu ngambil kelas pagi biar kalo misalkan gue selesai sekolah itu anak gue tuh baru bangun jadi gue bisa langsung lunch bareng ke taman bareng, groceries bareng gitu kan nah puncaknya itu menurut gue disana itu pernah kejadian dimana gue mau ujian akhir di semester 8 bener-bener mau ujian akhir which is gue kayak kalo belajar tuh sampe jam 3 jam 4 pagi itu anak gue demamnya tinggi banget tinggi banget deh sampe dia gak bisa tidur sampe nangis-nangis maunya gue di sebelah dia which is gue gak bisa kalo belajar gue tuh harus kayak di meja belajar itu gue sampe mau panggil ambulance itu tuh gue deg-degannya gue gak tau disana kayak rumah sakit terdekat dimana karena emang gak pernah aja gitu kayak ngebayangin kalo bakal ada kayak kejadian kalo gue tuh perlu banget gitu ke rumah sakit jam 2 pagi gitu jadi kayak sempet ngerasa aduh gila ini gimana ya gue besok ujian tapi untungnya lulus sih Kakak ini pernah gak sih gak dapet support dari suami Kakak karena Kakak itu terlalu sibuk dengan dunia Kakak gak sibuk sama anak nih, pernah gak? sebenernya bukan gak disupport ya kalo aku ngerasanya tuh bukan gak disupport tapi lebih kayak dia pernah ngingetin yang kayak quote-unquote agak marah bagi waktu dong gitu loh kayak gak apa-apa lo sibuk tapi gimana caranya lo ngebagi waktu gitu kayak misalnya kayak dulu aku kan kerja jauh jadi jam 6 pagi tuh udah berangkat anak masih tidur pulang itu pas anak udah mau tidur gitu jadi dia bilang kayak kalo hari Sabtu Minggu ya sama keluarga gitu kayak harus bagi waktu karena kalo emang gak dibagi waktu kayak gitu tapi lebih kayak guenya sendiri pun gak bisa bagi waktu jadi lebih kayak dia marahin gue untuk belajar bagi waktu antara keluarga, kerja, dan social life kayak gitu sih menurut pandangan Kak Hani aja nih ya buat temen-temen perempuan di luar sana yang masih kurang kaya diri nyemangatin temen-temen di luar sana untuk tetap percaya nih menurut gue cara untuk ngatasin insecurity itu adalah tau apa kekurangan lo dan menyadari bahwa itu emang kekurangan lo gitu jadi sebisa mungkin kita benerin apa yang bisa dibenerin yang enggak ya udah anggap kalo kita tuh emang manusia gitu jadi gak bisa 100% sempurna gue tau ini kayak gampang banget diomongin tapi gue pun masih struggle kadang-kadang tentang insecurity di dalam hidup gue tapi ya just know that you are only a human pernah gak Kak? kakak tuh ngebandingin nge-compare diri kakak sama orang lain? oh ya jelas sering kenapa? cara menghadapinya tuh gimana? cara menghadapinya biasanya kan kalo ngebandingin ya mostly kalo sekarang lewat social media ya yaudah ditutup aja sosmednya maksudnya dalam arti di close aja gitu karena menurut gue kalo kita selalu ngeliat ke atas ya pasti ada aja yang lebih sempurna, lebih cantik, lebih sukses lebih whatever you name it lah tapi kalo kita sekali-sekali nih ngeliat ke bawah ke orang-orang yang gak seberuntung kita di titik ini ya kita jadi lebih bisa mengapresiasi diri kita sendiri gitu jadi menurut gue gak apa-apa ngeliat ke atas jadiin motivasi tapi kadang harus ngeliat ke bawah juga untuk bisa bersyukur sama diri sendiri gitu menurut kalian ini working mom tuh seperti apa sih? menurut gue semua orang itu punya prioritas dengan kita bekerja sebagai working mom gitu ya itu bukan berarti kita gak prioritasin anak dan suami gitu tapi prioritas gue adalah saat ini gue membangun karir gue atau gue membangun bisnis gue dan berdampingan gue juga punya suami dan anak gitu disamping gue jadi bukan urutannya nomor satu, dua, tiga, sejajar semuanya tapi ya memang kadang susah untuk ngebuat sejajar itu gitu dan stigma-stigma yang di luar sana yang kayak kalo udah punya anak di rumah aja atau ya pokoknya gak usah kerja lah fokus sama family itu juga gak salah gitu bagi mereka yang memang mau seperti itu itu pilihan mereka tapi pilihan gue adalah gue bekerja tetap bekerja dan tetap memprioritaskan anak dan suami aku mau tau dong dari Kak Rani tips untuk temen-temen yang masih kurang percaya diri pesan gue untuk semua wanita, semua cewek di luar sana itu keep on dreaming kalian itu bisa jadi apapun yang kalian mau menurut gue tapi selalu diingat kewajiban sebagai ibu, istri, dan anak itu juga harus dipenuhi gitu sih jadi keep on dreaming so happy International Women's Day untuk semua wanita di dunia terima kasih